Intro Apa kabar para pemirsa, saya Jonathan, kini anda tengah mengikuti warta berita PTS. Front awan lemah mendekati Taiwan, cuaca di seluruh tempat berangsur berubah. Hujan berkala berpeluang muncul di wilayah sentral ke utara pada hari Jumat. Mulai Sabtu, angin monsoon timur laut menguat seiring pergerakan sistem awan dan hujan ke arah timur. Hujan sporadis jangka pendek turun di seluruh wilayah yang berpeluang meredakan kemarau. Cuaca terik dan suhu di distrik Selin, Taipei pada pukul 11 pagi mencapai 33,3 derajat Celcius. Namun mulai Jumat, cuaca di wilayah sentral ke utara akan berubah seiring berlalunya front awan. Suhu akan turun 5 derajat Celcius diiringi hujan berkala. Angin monsoon timur laut akan segera tiba hari Sabtu dan sistem awan huanan beralih ke timur. Hujan musim semi berpeluang turun di seluruh Taiwan. Kewasan selatan Taiwan akan mendapat curah hujan gelombang pertama sejak minggu hingga Senin depan yang disusul oleh gelombang kedua pada akhir Maret sehingga dapat meredakan kemarau di wilayah selatan. Angin monsoon timur laut melemah mulai tanggal 28. Cuaca di wilayah sentral ke selatan berangsur cerah. Walau ada dua gelombang hujan musim semi akhir-akhir ini, curah hujan di bulan April hingga pertengahan Mei terbatas sehingga warga harus tetap menghemat air. Sebelum hujan musim semi tiba, krisis air terus memprihatinkan. Permukan Danau San Moon di Nantau kian merosot. Pusat penanggulangan bencana mengumumkan sinyal kondisi air dari Sincu ke selatan hingga Changhua ke utara diubah dari biru menjadi hijau. Dekompresi akan diterapkan mulai pukul 11 malam hingga pukul 5 keesokan paginya agar warga dapat menghemat air. Batu yang berada di dasar Danau San Moon mulai bermunculan, bahkan traktor kecil pun bisa masuk. Volume air Danau San Moon kian merosot. Selain menarik sebagian dermaga kapal, kantor pengelola juga menggunakan kesempatan ini untuk merombak anjungan renang yang berada di dasar danau. Menurunnya, cadangan air juga menyebabkan sumur di sebelah benduan Suisse tampak jelas. Wakil Perdana Menteri mengumumkan sinyal kondisi air dari Sincu ke selatan hingga Changhua ke utara diubah dari biru menjadi hijau. Selain mengubah sinyal kondisi air di Sincu, Miaoli, Taichung dan utara Changhua menjadi peringatan berwarna hijau, dekompresi pasokan air juga akan diterapkan selama jam tidak sibuk di malam hari dari pukul 11 hingga 5 keesokan paginya. Sinyal di kawasan Kaohsiung juga akan diubah menjadi orannya untuk pengurangan pasokan air. Saat ini sumber air seperti sumur tahan kemarau dan air bawah tanah telah disiapkan. Perangkat desalinasi di Taichung juga akan dipindahkan ke Kaohsiung. Bila hujan tak kunjung tiba, sumur tahan kemarau juga akan difungsikan secara bergilir pada akhir April dengan harapan agar air dapat dipasok secara stabil sebelum akhir Mei. Bulan Ramadan tahun ini dimulai tanggal 22 Maret. Umat Islam tidak makan atau minum di siang hari, melakukan sholat dan berbuka puasa saat matahari terbenam. Setiap keluarga biasanya menyiapkan lauk lezat untuk berbuka puasa. Namun di bawah tekanan inflasi global, banyak negara mengalami krisis ekonomi. Ramadan tahun ini tentunya akan terasa berat. Kerumunan pembeli yang lama tak dicumpai di pasar Afganistan kini mulai bermunculan. Setiap keluarga bersiap menyambut Ramadan dengan membeli buah-buahan kering, kaca-kacangan dalam jumlah besar. Sejak Taliban mengambil ahli rezim tahun 2021, sanksi internasional telah menjerumuskan Afganistan ke dalam krisis ekonomi sehingga daya beli warganya merosot. Ramadan dimulai dari bulan ke-9 kalender Islam dengan selisih satu atau dua hari tergantung waktu munculnya bulan baru di setiap negara. Tahun ini Ramadan dimulai dari 22 hingga 23 Maret dan berakhir pada 20 hingga 21 April. Selama periode ini, umat muslim tidak makan atau minum sejak matahari terbit hingga terbenam untuk menyucikan jiwa dan mengukuhkan iman mereka. Berbuka puasa saat maghrib merupakan waktu berkumpul dan saling berbagi. Namun di bawah tekanan ekonomi tinggi dan inflasi global, Ramadan tahun ini tampaknya tak semeriah dahulu. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan mesin terbang jet di Inggris. Kita sual lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!